Pengakuan beliau sudah 20 tahun mengurus acara, baru mengurus acara Ustaz Somat inilah yang paling susah. Tapi akhirnya terakhir sana, terwujud. Berapa banyak pada saat sebelum COVID aman, suasana, damai kita mau buat acara, tidak terwujud. Tapi pada saat COVID kesulitan, kita bisa buat acara. Ini keberkahan jamaah. Jadi malam ini sengaja tidak ada sambutan, baik dari pemerintah ubat yang berawal, ataupun dari pengurus perhubungan bubuhan banjar, ataupun dari aparatur kejamatan. Karena agar supaya acara kita bersama Tuan Guru bisa lebih panjang mendengarkan tausiyah beliau. Karena dari tadi siang, acaranya pendek-pendek semua Tuan Guru. Mudah-mudahan malam ini dengan tanda buru alam dan dengan tema bersama amankan NKRI, jalankan amanah reformasi, singkatannya banjar. Jadi sekarang ada yang lagi viral, kata-kata orang banjar. Karena yang viralkan ini anak Tuan Guru. Bahasanya itu, bawa batanang pedahulu, karena musuh lagi harap. Jangan dilawan, akhirnya tak lupuk. Bahasa Indonesia-nya, ini musuh lagi hebat. Jangan dilawan-lawan. Kalau kita lawan juga musuh yang lagi hebat ini, kita yang bakalan kalah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Allah SWT, mari bersama kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan umul Quran suratul Fatiha. Al-Fatiha. Teranjutnya, pemecaan ayat suci Al-Quran dengan ini kami mohonkan kepada Ustaz Muslim Abdul Hab. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. 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 Al-Fatihah 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 Jadi baunya saja yang keluar. Apa yang dalam hati itu malaikat tidak tahu. Ketika ada seorang hamba mau beramal, tercium bau harum semerba oleh malaikat, dia pun tulis. Ketika orang itu jadi melakukannya, dicatat dua kali. Ketika tercium bau musuh, berarti ada niat, dia mau buat dosa. Ketika dia tidak jadi melakukannya, catat satu pahala. Karena dia sudah melawan awan amsunya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rapat rahasia seorang hamba, supaya tidak dibukakan aibnya. Jadi kalau malam ini Abdul Somad bisa berbicara di depan Bapak Ibu lantang tanpa ada rasa sungkan malu sedikitpun, itu bukan karena Abdul Somad mulia, tapi karena Allah masih menutupi hatinya sehingga malaikat pun tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Maka kita bisa berjamaah, bisa bersama. Andailah kita tahu apa yang ada dalam hati orang, mungkin kita tidak bisa berjamaah. Maka jamaah yang sudah solid, yang sudah luar biasa ini, antara pemerintah Kabupaten Beraw dengan kerukunan bubuhan panjar, dan masyarakat yang ada di Pulau Maratua, Pak Camat, beserta jajarannya, maka Masya Allah ta'barakallah, hendaknya kita berjamaah di dunia, berjamaah juga lah nanti di Padang Mahsyar. Masya Allah. Mana ada jamaah di Padang Mahsyar, Pak Ustaz? Ada. Siapa yang mengatakan ada? Nabi. Rajulani ada dua orang yang berjamaah. Berjamaah. Tahabba fillah berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih bertemukan Allah. Watafarrafa alaih berpisah pun karena Allah. Maka dia nanti akan berjamaah bersama. Almar'uma aman ahab. Seorang yang berkulit hitam, miskin, susah, melarat. Tidak ada kelebihannya apa-apa. Tapi ketika dia memeluk Nabi SAW, apa kata Nabi? Almar'uma aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia ciptai. Ahab bahasa Arab artinya yang dia ciptai. Sampai ke Pulau Maratua, ahab artinya baik. Itu Pak Samad yang ngasih tau tadi. Beraunews.com, media online Selalu membangun lewat berita Informasi terpercaya Beraunews.com, media online Terima kasih telah menonton!